oke halo guys selamat pagi selamat siang selamat malam hari ini aku mau unboxing paket misterius karena tutup isi guys ini paket misterius jadi aku nggak tahu ini nggak beli apa ya nggak beli apa-apa ya dan ini keterangannya sih tulisannya tadi parsel mana ya tadi tulisannya parsel terus eh nih pengirimnya dari Darmawan Bandar Lampung itu guys nah dan aku tidak merasa beli sesuatu dari orang juga jadi aku mau buka Oke teman-teman kita langsung unboxing ingatnya tapi sebelum itu ini tadi udah aku hilangin alamatnya alamatku dan ini lihat atau sama nama aku terus di lawur nomor dan ini pengirim itu dari Darmawan Bandar Lampung guys Apakah dia aku lupa ya beli sesuatu ya cuma ini kita settingan ya aku nggak tahu nih wow saya tahu sekarang nih dari siapa guys karena aku lihat dalamnya dan ini dalamnya adalah setara dari Bro Aldo dari lapak kaki lapan lihat bentar thank you jadi ini adalah Tarantula ternyata tapi jadi kenapa aku tadi nggak tahu siapa yang ngirim karena tulisannya tadi bukan atas nama Bro Aldo jadi namanya si Mas Darmawan tadi ya ini disini ya langsung lihat aja ini lihat nah ini ada dapet kayak dua kotak dua buletan seperti ini kukul ya packingnya Tarantula ya seperti ini guys dan sebagai informasi juga tadi jadi aku kontak-kontak sama lapak kaki lapan sama si siapa Bro Aldo itu tadi terus tanya-tanya tentang Tarantula tentang tentang Tarantula dan cara peliharanya gimana tapi malah aku mau di kasih guys sama si Bro Aldo thank you banget jadi ini ada BSS aku juga nggak tahu sini nanti aku tanya dan ini tiap sini ini ada tandanya gini berarti mil ya atau jantan kalau nggak salah eh tolong di koreksi ya kalau salah dan langsung unboxing aja lah thank you banget buat kaki lapak kaki lapan ada YouTube-nya juga langsung di subscribe disini guys lapak kaki lapan mantap kita buka eh sebelum buka kandangnya dulu guys habis cari kandangnya dan ini aku ada dua kayak warna plastik gitu ya aku bersihin aku bersihin aku juga ada dua nah nanti aku mau pakai yang mana dulu dan ini ini untuk alasnya ya kayaknya dan ternyata dari kertas yang tadi ada di depan di dalam box ya guys terus itu ada ternyata ada panduan cara untuk memelihara dan tips untuk memulai hobi Tarantula juga disini ya jadi keren ada kersitnya juga oke ini ada baca-bacaan tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan nanti langsung aku tampilin disini aja sini ya dan dibaliknya ada tipsnya juga tips-tips yang melihara Tarantula ada disini juga oke guys mantap oke kita langsung siapin aja wadahnya aku mau pakai ini dulu yang pendek untuk kita taruh sini coba langsung tarantulanya aja oke ini ada kodenya PSS oke aku buka ini langsung tarantulanya atau ada plastik lagi ya wih langsung tarantulanya wih anjir anjir kelihatan ya halo oh my god bss kamu nggak salah Braci pelma esnya apa ya woh nggak tahu waduh gede lagi nih kokil ini gede cuy wih gede cuy lihat tariknya udah segitu halo halo ya ampun ya lucu banget berani nggak ya gini eh lupa sih ntar ini aku taruh sini dulu karena dia antang banget ya kelihat halo terus aku taruh kokopitnya dulu oke mantap buka dulu kokopitnya kokopitnya tuh dia lembab-lembab gitu ya jadi nggak yang kayak kering banget oke kalau kurang aku mau beli lagi nih belum persiapan cuy jujur aja cuy tiba-tiba dapet paketan mantap nih kayaknya pas sebelumnya segini kurang atau ini ya oke habis ini aku langsung menuju YouTube nya lapak kaki 8 kita lihat care sheet care sheet nya untuk pakanya kalau pakanya sih aku udah aku udah ini ya YouTube YouTube udah lihat YouTube nya lapak kaki 8 terus dia itu makanya seminggu dua kali terus untuk care sheet nya juga display kadang-kadang dikasih di kokopitnya Oke guys kita saatnya memasukkan BSS ini Braci pelma esnya apa yang penasaran oke kita langsung taruh aja kan aku belum berani ini megang kayak langsung gini jadinya langsung aku taruh di sini aja guys ayo turun nah dah ayo turun yuk lihat nih bro ayo bro ya ada matanya cuy di sini kelihatan nggak di kamera ya ada matanya tuh dalam depan dua tuh taring guys nah oke dia udah turun halo welcome to new home oke tuh lihat jalan-jalan dia oke nah aku udah lihat beberapa YouTube nya lapak kaki 8 juga dan bang kenapa tempatnya kecil banget kalau ada ngomong tempatnya kecil banget tuh aduh dia keluar itu aku habis lihat itu katanya memang carantula itu tidak memerlukan space yang terlalu besar guys malahan dia butuh yang kecil-kecil kayak gini karena kalau tempatnya kecil kayak gini mereka merasa terlindungi gitu jadi kayak di sarangnya gitu karena dia di alamnya juga nggak jauh-jauh ya nggak jalan-jalan kemana-mana gitu dia cuma di satu tempat tuh jadi biar nggak terlalu luas kalau terlalu luas malah takutnya dia stress ayo turun lucu ya gitu ya pantatnya kayak botak ya lihat coba di liatin sini pantatnya botak makanya kapan ya Nek nanti mungkin akan aku biarin di sini dulu biar adaptasi kalau udah adaptasi baru oke oke ini yang pertama dari labelnya sini male atau jantan oke ini yang pertama dan yang kedua yang kedua langsung aku buka aja di sini labelnya nggak begitu jelas ya kayak KLZ tuh kita buka langsung kecil guys tuh liat sih tuh dua tiga tuh liat wih ya mau ngomong kita kok dikasih dua ya nih banyak banget thank you ya anjir enggak gede lagi karena aku tahu dulu pernah sempet apa ya sempet suka tapi belum belum beli udah beli sih tapi sampai sini ternyata waktu di packingan malah mati guys jadi udah lama banget dah zaman dulu kalah itu aku beli sampai sini terus mati terus habis itu aku udah nggak pernah liat lagi semenjak itu dan sekarang akhirnya liat lagi guys sekarang tuh lah thank you lapak kaki lapan ya sekali lagi cooking ini aku mau karena aku mau beli karena aku kupitnya belum beli jadi aku kayaknya terlalu luas ya kalau ini jadi aku pakai wadahnya si yang besar tadi ini pakai buat si kecil ini ya jadi jenisnya apa ya tadi ya KZZ eh kasih headset KZZ KZZ guys ini coba kita ush kayaknya dia lebih lincah ya coba kamera di liatin banget kita liat di cokap ya fokus ya tarantula keren 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 tarantula tuh kakinya ada satu dua tiga empat ada delapan dan di depannya ada kakinya eh ada kaki ada tangannya dua jadi totalnya lapan sepuluh guys eh iya bener empat lima empat lapan sepuluh gitu iya bener jadi kaki depan ini ada dua keliatan itu terus ini samping-samping masing-masing ada empat terus matanya ada di atas persis di bagian ini guys kalau keliatan tuh terus ada taringnya di depan itu dia oke begitu jadi ini belum deng ini belum minta apa sih ini oke ini aku buka lagi yang tadi kamu jangan lompat ya ini aku minta sedikit nanti aku beli lagi kan kurangnya oke ayo turun dong iya 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 oke aku tutup nah oke yang kecil ini aku kasih disini guys ini nah ini kalian kasih tau ya kalau misalnya ini kandangnya terlalu kecil atau terlalu sempit kalian bisa tulis di komen guys kayaknya sih pas ya untuk ukuran segini nanti kalau dia udah molting molting itu dia ganti kulit ya kalau di reptile shading gitu lah tapi kalau di serangga eh di laba-laba eh di tarantula itu dia molting sebutannya guys ayo turun eh gak mau ini karena aku masih ini takut jadi aku mindanya pakai biar dia geser ayo 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 oke sudah turun eh eh tutupnya ini eh eh jangan kuatong ini guys wih perutnya ini gak aku spray karena kayaknya kokopitnya udah lembab dan tarantula itu dia ada yang aku lihat di youtube-nya di lapangan hilapan, Tarantula itu ada di bagi 3 tempat tinggal jadi ada yang albureal, yang di atas, yang terestrial, itu di bawah dan ada yang burung, ada yang mengali di dalam tanah seperti itu, jadi yang aku tau baru 3 itu sih, ada 3 jenis itu Tarantula ini, 2 ekor ini, aku gak tau nih, dia dari jenis yang mana kalian terus di komen ya, yang tau ya sementara kita akan masukkan ini dulu setelah itu, nanti kita langsung tanya-tanya guys sama lapak kaki lapan, tentunya tutup dulu sip, kayak gitu, unboxing yang misterius, karena bener-bener aku gak tau tadi, aku tau-tau datang-datang ada atas nama firmawan ya, seperti itu dulu firmawan apa gimana? firmadarmawan atas nama Darmawan dari Bandar Lampung karena setau aku kayaknya gak dari Bandar Lampung ya, atau dari Bandar Lampung malah aku juga gak tau oke, gitu dulu, video kali ini thank you buat lapak kaki lapan, buat kalian yang pengen belanja Tarantula dan hewan-hewan lainnya juga ada di lapak kaki lapan, langsung subscribe disini, ada instagramnya juga disini guys, gitu dulu thank you bro Aldo yang punya lapak kaki lapan thank you, Tarantulanya ada 2 ekor ya disini semoga awet disini disilah world oke, thank you, subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap kembang kita akan ketemu lagi di video selanjutnya semoga aministrasi kalian yang pelihara iguan atau tarantula lainnya bye-bye sebentar, bentar saya belajar handle nya dulu guys terima kasih